Intro Waktu itu kan sedang dingin sekali ya di Eropa itu minus 14 derajat. Salju tebal turun dimana-mana tapi ayat ini aja kuat aja kita aja kedinginan dia tahan aja tegar gitu ya. Desember 2009 itu Naila menemani sang ayah napaktilas ke Belanda. Perjalanan itu menyisakan kenangan yang tak terlupakan baginya. Itu kenangan yang sangat mengesankan ya buat saya karena pergi itu masih ada mama waktu itu. Terus setelah itu berapa bulan kemudian mama pergi ya setelah pergi. Ayah agak menurun tapi kita masih pergi juga satu keluarga sama cucunya semuanya. Itu ke Singapura terakhir itu ayah udah mulai jalan tuh cepat capek gitu ya. Tapi tetap semangat. Istri Rosihan Zuraida Sanawi telah berpulang 5 September 2010. Ia mengenal istri yang dinikahinya selama 63 tahun itu ketika bekerja di Asia Raya. Keduanya dikaruniai tiga anak. Tapi tak satupun diantara ketiganya yang mengikuti jejak sang ayah menjadi wartawan. Dia tidak pernah menyuruh kami, kamu mesti sekolah wartawan misalnya. Kalau wartawan mungkin memang beliau tidak mengajurkan. Tetapi di masa itu sekolah yang bergeksi adalah Kalau bukannya menjadi insinyur, menjadi dokter gitu kan. Kebetulan dua saudara saya perempuan menjadi dokter. Itu pun bukannya disuruh-suruh memang adalah diajurkan menjadi dokter tapi tidak dipaksakan. Tapi mereka mampu. Kebetulan saya yang barangkali pada saat itu tidak berminat menjadi dokter gitu. Beliau tidak memaksakan. Koran Almarhum dua kali dibredel oleh pemerintah. Pada waktu itu tentunya secara ekonomi terjadi perubahan yang besar. Tetapi sebagai kepala keluarga dari segi finansial Almarhum tidak pernah gagal di dalam ruang itu. Pak Rosian kalau mengirim editorial, kalau dia tidak tulis sendiri di kantor, dia tulis di rumahnya, dia kirim tajuknya itu lewat supirnya. Dengan mobil Holdennya itu datang. Jadi kalau satu waktu terlambat supir itu datang. Entah Pak Rosian terlambat menyesuaikan tulisannya karena kesibukannya. Jadi sudah lepas maghrib datang supir itu. Saya tugas malam, saya baca tulisannya. Menarik, tapi rasanya ada yang mengganggu. Tidak mengalir. Jadi saya coba pindahkan satu paragraf dari bawah ke atas. Besok pagi, rupanya dia baca, dia telepon ke kantor. Siapa mengedit tulisan saya? Ketika setahulah Abdullah Alamudi beredar di kantor. Ini Abdullah Alamudi siapa dia yang kemarin jadi wartawanmu berani-berani mengedit tulisan Pak Rosian. Abdullah Alamudi mulai bekerja di pedoman yang baru dihidupkan kembali tahun 1968 alias tujuh tahun setelah dibredel pemerintah Soekarno. Ketika itu, kekuasaan Soekarno telah berakhir. Ketika awal-awal Soeharto naik, dia kan sebenarnya hampir dibilang tidak punya koran. Makanya dia jadi kolumnis, jadi freelance, segala macem. Tapi dia juga mulai berkumpul dengan orang-orang PSI atau ex-PSI. Macam Sujat Moko, ada PKO yang juga ada beberapa orang-orang ini yang sering bikin klub diskusi. Mereka berdiskusi tentang banyak hal. Diskusi ini termasuk juga melibatkan ada video-video segala macem itu. Yang ini menurut saya ini juga punya pengaruh pada dasar Orde Baru lah. Mereka juga dekat dengan mahasiswa kami Kapi yang waktu itu mendemo Soekarno gitu ya. Di Bredel berulang kali, tak membuat tulisan rosihan jinak. Ketika Orde Baru masih berbulan madu, harian pedoman tetap syarat kritik. Pak Harto merasa dekat dengan dia dan dia pun punya akses pada Pak Harto setahu saya, walaupun tidak seperti yang lain-lain. Tapi begitulah. Pak Harto sebagai kolonel masih mayor malahan waktu Perang Gerilya. Rosian sudah wartawan, wartawan muda. Lantas ada usul supaya ada lagi wartawan yang dijangka sebagai Duta Besar. Pilihan itu oleh Seknek disampai kepada Pak Rosian. Pak Rosian lah diusulkan. Itu menjadi Duta Besar di Vietnam. Tapi Pak Rosian menolak. Tapi setahu saya, salah satu faktornya juga dia tidak mau berada di bawah tekanan Orde Baru. Sebab kalau dia menjadi Duta Besar, maka dia jadi orangnya Orde Baru. Dia tidak mau itu. Dia ingin sekali wartawan tetap wartawan. Tahun 1973, Soeharto menganugerahi Rosian, Bintang Mahaputra II, karena kiprahnya di dunia jurnalistik. Kurang dari setahun, bulan madu itu berakhir. Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 membuat pedoman gencar memberitakan gerakan mahasiswa. Tapi harian ini akhirnya di Bredel, justru karena membuat berita saham tim Soeharto di sebuah perusahaan multinasional. Riwayat Pedoman berakhir di sini.